Oke guys, balik lagi di Papio Channel Jadi kali ini kita akan membahas 7 kelebihan dari Mitsubishi Eclipse Cross Jadi kelebihan pertama adalah Desainnya unik, jadi sebenarnya desain itu Bagus atau enggak itu relatif ya teman-teman Sebagai contoh, misalnya Pajero Atau Fortuner kan gagah, bagus ya Cuman masalahnya, Fortuner Pajero itu udah banyak banget bertebaran Di jalan teman-teman, setiap 100 meter Kita ketemu Pajero, setiap 100 meter Kita ketemu Fortuner, jadi desain Bagus Fortuner dan Pajero itu yaudah Biasa aja gitu teman-teman, karena udah Terlalu sering kita lihat di jalan Sedangkan ini, mobil ini sangat Langka di jalan teman-teman Hampir jarang lah Kita temuin mobilnya, sehingga Dengan desain yang seperti ini, desain dynamic shield Khas Mitsubishi, ketika lewat Di jalan itu orang-orang pasti bakalan melirik Karena ini mobil apaan gitu ya Banyak orang yang enggak tahu ini mobil apaan Karena jarang terlihat di jalan gitu Teman-teman, apalagi dengan warna merah Seperti ini, warna merahnya ini Sangat apa ya, sangat eye catching lah Pokoknya kalau di jalan, ngeliat mobil ini Orang pasti heran gitu, yang bukan Penggemar otomotif pasti bingung Ini mobil apaan, kayak begini ya Jarang dilihat di jalan, Mitsubishi Kapan launchingnya gitu kan Karena orang tahunya Mitsubishi ya Expander, Pajero, Triton, tahunya itu aja Sedangkan sebenarnya ada Mitsubishi itu ngeluarin mobil yang namanya Eclipse Cross Nah, desain yang jarang inilah Yang membuat nyentrik di jalan Apalagi desain dua kaca di belakang Mana ada mobil di Indonesia Yang kacanya ada dua kebelah kayak gini Ya, cuman ini satu-satunya teman-teman Jadi ya, desainnya unik lah Buat orang ngeliat gitu Ini mobil apaan gitu ya Apalagi kalau misalnya lagi Tempat cucian mobil Atau di bengkel gitu Pasti orang nanya ini mobil apaan Karena jarang terlihat di jalanan Padahal mobil ini sudah diluncurkan Sejak tahun 2019 Tapi entah kenapa Kayaknya kurang laku di pasaran ya Karena harganya mungkin terlalu tinggi Sehingga Gak banyak beredar di jalan Hanya orang-orang yang Aneh aja Mungkin yang mau beli mobil Mahal Tapi kecil kayak gini ya Ya, itulah teman-teman ya Jarang di jalan Sehingga Sehingga terlihat unik aja ya Terlihat eye-catching Karena jarang terlihat di jalan Itu kelebihan nomor satu Lanjut ke kelebihan nomor dua Kelebihan nomor dua adalah Tenaganya yang besar Jadi mobil ini menggunakan Mesin 1500 cc turbo Disalurkan dengan transmisi CVT Nah ini saya sudah Sudah kasih catatan nih Saya ambil dari website resmi masing-masing Untuk Eclipse Cross itu 150 PS nih HP itu horsepower ya Untuk kebut-kebutan Itu HP Kalau torsi itu tarik-tarikan teman-teman Buat nanjak gitu ya Itu torsi Jadi untuk Eclipse Cross Itu 150 PS dengan torsi 250 Nm Sedangkan Innova Bensin yang 2000 cc itu cuma 139 PS Teman-teman Jauh tenaganya dibandingin Eclipse Cross yang Bodinya sekecil ini Innova Bensin yang bodinya sebesar itu Tenaganya cuma 139 PS dengan torsi 183,3 Jadi yang bilang Innova itu tenaganya besar Ya bandinginnya dengan apa dulu teman-teman Sebandingin dengan ini ya masih besaran ini tenaganya dibanding Innova Bensin Sedangkan Innova Diesel Untuk kebut-kebutan secara kertas Itu Innova Diesel cuma 149 PS Ini 150 Nah torsinya Innova Diesel yang besar 359 Sedangkan ini cuma 250 Dibandingin CR-V Turbo Masih besaran CR-V Turbo dikit Tapi untuk torsinya masih besaran Eclipse Cross Sedangkan untuk HR-V yang 1800 cc itu jauh teman-teman Horsepowernya cuma 138 Dan torsinya cuma 169 Dibandingin Eclipse Cross Jauh ya 150 sama 250 Mbm Nah jadi ya gitu Tenaganya besar Dengan konsekuensi BBM yang gak bisa hemat Terus yang ketiga adalah Fiturnya sangat lengkap teman-teman Jadi mobil ini fiturnya banyak ya Disini ada sensor Di bagian depan ada sensor Sensor semua Jadi fiturnya fitur active sense teman-teman Jadi dia itu Ya intinya gini deh Pertama ada blind spot warning Tuh blind spot warning Jadi kalau ada kendaraan di blind spot Itu akan nyala dia teman-teman Terus fiturnya yang luar biasa gila juga Lampu otomatis nyala sendiri Kalau lagi gelap Dan dia sudah otomatis high beam Jadi lampu jauhnya otomatis juga Kalau di depan gak ada mobil Dia akan high beam sendiri Terus wipernya juga sudah otomatis Ada head up display Terus dia sudah adaptive cruise control Ada FCM Ini anti bala Jadi kalau tiba-tiba ada Kita lengah Mau nabrak Dia bisa ngerem sendiri teman-teman Apalagi fiturnya ya Electronic parking bag Auto hold Ini AC dual zone Kiri kanan bisa beda Ya pokoknya fitur keselamatannya Luar biasa lah Airbag ada 7 Cakram di keempat roda Terus apa lagi ya Nah itulah teman-teman Pokoknya bisa Nge-rem nge-gas sendiri dia Tolak bala lah intinya Kalau masih nabrak pakai mobil ini Berarti kalian harus ujian sim lagi teman-teman Karena ini Pada prinsipnya Dia bisa nge-rem sendiri Apabila Misalnya kita lagi jalan ya Ada orang lewat Nah ini bisa nge-rem sendiri teman-teman Ataupun misalnya ada mobil Nyebrang gitu Ini bisa nge-rem sendiri dia Sensornya lengkap Nah disini sensornya nih Diletakkan disini Jadi fitur keselamatannya Sangat super duper lengkap Fitur active sense tersebut Sebenarnya sekarang Sudah banyak di mobil-mobil lain ya Seperti siar fitur Bow facelift Wooling Almas yang baru Bajarodaker Ultimate X-Trail Nissan Kicks Itu sebenarnya sudah banyak Fitur-fitur active sense-nya seperti itu Oke lanjut ke kelebihan nomor 4 Ini satu-satunya di Indonesia Mobil standar pabrik Yang pakai strut bar Tuh ya strut bar Biasanya yang pakai strut bar itu Mobil-mobil balap yang sudah dimodifikasi teman-teman Gunanya strut bar ini adalah untuk Menambah rigiditas body Makanya dihubungkan di suspensi depan kan Suspensi body suspensi Gunanya agar lebih tajam saat menikung Mengurangi body roll Gak ada lagi di Indonesia Mobil standar pabrikan Yang pakai strut bar Seperti ini teman-teman Cuman inilah satu-satunya Strut bar ini ya itu Paling modifikasi tambahan Buat kalian yang hobi balap Racing Biasanya tambahan ya Tapi ini di Standar pabrik Sudah dikasih strut bar Luar biasa memang teman-teman Kelebihan nomor 5 Yaitu dia sudah menggunakan velg 18 inci Teman-teman Jadi untuk mobil yang ukurannya sangat kecil Seperti ini Dia pakai velg yang sangat besar Mobil standar pabrikan Yang pakai velg 18 inci itu apa coba Si Arfi Si Arfi bodinya jauh lebih besar dibanding ini Terus apa lagi ya Mazda CX-30 Udah cuman itu X-Trail Kalau gak salah saya tolong koreksi Pakai velg 18 inci Mobil-mobil yang saya sebutkan Itu bodinya lebih besar dibanding ini Sedangkan ini bodinya kecil Velgnya besar 18 inci Innova saja Bandingin lagi dengan Innova Karena Innova itu harganya mirip-mirip Dengan ini teman-teman Innova aja velgnya cuman 17 inci Yang varian tertingginya Varian G sama V Itu velgnya 16 inci Ini 18 inci Dan ini ruang sparkboardnya Ini masih gede Masih sangat besar Jadi kalian bisa upgrade Sampai velg 20 inci Jadi sportynya tuh Pol Mobil ini teman-teman Kelebihan nomor 6 Ini head unitnya Sudah bisa Android Auto Dengan Apple CarPlay Jadi jarang ya Mobil-mobil standar keluaran pabrik Yang sudah ada Fitur Android Auto Dan Apple CarPlay Itu tuh adalah fitur Jadi kita bisa mengkoneksikan HP ke sini Jadi Layar ini Kayak HP gitu teman-teman Jadi Bisa pakai Google Maps Bisa pakai Waze Bisa pakai Spotify Dan lain-lain di head unit Kalau kalian pakai Android Ataupun Apple Tapi dia masih yang kabel ya Belum yang wireless Apple CarPlay Ataupun Android Auto Tapi ya ini Mobil apa lagi Kira-kira yang sudah bisa Android Auto Dan Apple CarPlay Si RV Turbo gitu ya Nissan Kicks Ya jadi Masih sedikit lah Mobil yang standar pabrikan Sudah bisa Android Auto Dengan Apple CarPlay Itu kelebihan nomor 6 Lalu Kelebihan nomor 7 Dia memiliki Dual Sunroof Biasanya kan Kalau mobil-mobil Itu kan Dia panoramic sunroof ya Dari depan Ke belakang Luas gitu Bukaannya Kayak HR-V Prestige CR-V Turbo Gitu kan Hyundai Santa Fe Itu kan Panoramic sunroof besar Sedangkan Ini sebenarnya dia Sama Dia panoramic sunroof juga Kacanya satu Cuman dia bedain dua gitu Dia bagi dua Jadi gunanya Biar bisa Apa ya Penumpang row kedua Itu bisa punya hak akses juga Untuk ngebuka sunroofnya Teman-teman Jadi lebih ke arah situ ya Memberikan kesan yang sangat unik Ini juga cuman Satu-satunya Di Indonesia Alphard Alphard dual sunroof juga Cuman ya Beda kelas lah ya Cuman satu-satunya Di Indonesia yang punya Dual sunroof Seperti ini Depan dan belakang Belakang ini dia panoramic Kacanya gak bisa dibuka Sedangkan yang di depan Itu kacanya bisa dibuka Ini kalau kita lihat Dari atas ya Nah Jadi kacanya satu Jadi nanti kalau di atas Ini kebuka kacanya nanti Oke gitu aja teman-teman 7 kelebihan dari Mitsubishi Eclipse Cross Semoga bisa membaikan Informasi dan manfaat Buat kalian semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih